Salam Baku Hantam khusus pecinta militer garis keras Beberapa bulan lalu kita pernah dikejutkan dengan beberapa berita mengenai seorang pas pampres yang bernama Praka Izroy Yang pada saat kejadian itu ia berselisih dengan beberapa oknum polisi dan sempat bersitegang dengan Kapten TNI Namun bagaimanakah nasib kedua orang tersebut saat ini? Mari kita simak Kejadian ini bermula ketika Praka Izroy ingin melewati sebuah jalan di daerah dan mogot Kalideres Jakarta Barat Petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia terlibat cekcok dengan seorang pria tinggi tegap yang tidak lain adalah seorang prajurit TNI Dari pasukan pengamanan presiden bernama Prajurit Kepala atau Praka Izroy Dalam rekaman video yang viral dan beredar terkait Praka Izroy yang terjebak PPKM Mengakui bahwa dirinya sedang buru-buru dan mendapatkan perintah langsung dari atasannya Untuk berkumpul melakukan apel pagi di markas pas pampres Ia pun meminta izin untuk bisa melewati jalan tersebut dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang pas pampres Petugas yang tidak percaya lantas menyergapnya Ia digiring dan didorong ke tepi jalan, ke dekat mobil water cannon Salah saya bang, izin bang, salah saya bang Ungkap Praka Izroy itu berkali-kali kepada anggota polisi berpakaian preman sambil menundukan kepala sebagai bentuk permintaan maaf Namun Praka Izroy berusaha tetap dingin dan sopan menghadapi petugas Salah satunya terlihat petugas yang berpakaian preman terus-menerus mendorong tubuh Praka Izroy Sembari menghardiknya kalau kamu pas pampres, memangnya kenapa? Mengakui salah satu anggota polisi tersebut Dan akhirnya Praka Izroy menunjukkan KTA-nya tersebut kepada anggota polisi yang berjaga di pos penyekatan PPKM Polisi yang tadi mengamankan Izroy pergi satu persatu Begitu juga dengan para juri TNI setelah situasi terkendali Namun sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi Jadi saat Praka Izroy hendak mengambil sepeda motornya Tiba-tiba saja dia mengambil sikap tegap dan memberikan hormat kepada seorang perwira pertama TNI yang mendadak muncul dari lokasi kericuhan Sosok perwira pertama berpangkat kapten itu ialah Kapten Koramil 06 Kalideres Kodim 0503 Jakarta Barat Yaitu Kapten Infantri Abdul Holik Kapten Infantri Abdul Holik merupakan perwira yang ditugaskan untuk memimpin prajuri TNI dalam melaksanakan penyekatan di posko PPKM Darurat dan Mogot sejak hari pertama Kebijakan itu diberlakukan Kapten Infantri Abdul Holik Kapten Abdul Holik juga memarahi Praka Izroy Kamu mosok jagoan Ini kami disini 24 jam Kamu tinggal ngomong baik-baik Ingat ya Kamu baik-baik kalau ngomong Pasti dilepas kamu Jelas Jangan diulangi lagi Ungkap Kapten TNI itu Siap neon siap neon siap siap Ungkap Praka Izroy Lalu akhirnya Praka Izroy memberikan hormat dan pergi meninggalkan area tersebut Setelah beritanya viral Kapten TNI itu bukannya mendapatkan respon positif Tapi malah mendapatkan beberapa komentar pedas dari warganet Karena sikapnya sok tegas Menurut informasi dari channel Infolur Kabarnya nasib Kapten TNI ini dicopot dari penugasannya Dan ia tertunduk malu karena perbuatannya yang keras pada Praka Izroy Dan nasib okopolisi yang berpakaian preman juga hampir sama dengan Kapten TNI Yang keras kepada Praka Izroy Ia juga diamankan kopang Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan bapu hantam di kolom komentar